Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Solmet Jumpa lagi kita dalam jalan-jalan lenyer kita Semoga Sobat Solmet selalu dalam melindungan Allah Dilancarkan rezekinya Disehatkan selalu badannya Kali ini saya masih di sekitaran Magetan Pelawasan tepatnya ya Setelah tadi sempat singgah di kebun Refugia Garden Ini kita lanjut ke Magetan Kita telusur jalan Pelawasan Magetan Saat ini seperti apa Keramainya seperti apa Karena ini para ibu juga sudah puas belanja Sayur-mayur tadi di pasar wisata Di pasar agrubis sana ya Oke lanjut Lanjut terus Ini sisi kiri gedung yang indah ya Warna merah kecoklatan ya Merah bata ya Ini gedung literasi perpustakaan Pelawasan Magetan Dungi khas Jawa ya Ini kanan kiri banyak tanaman sayur Sebagian sudah mulai dibanguni Ruku-ruku ya Untuk jualan buah Sayur Aksesoris banyak Karena Pelawasan ini sekarang jadi tempat Tempat wisata Daerah wisata ya Ini semakin berkembang menjadi tempat wisata Kalau dulu kan terkenalnya kan hanya Telaga sarangan ya Yang di daerah Pelawasan sini Sekarang makin banyak Ada lawupak Mojosemi Ada kebun refugia Ada lain-lainnya banyak Apa kemarin ya Resot-resot Sarangan Hilapa banyak Jadi kan semua Orang yang dari arah timur Lewatai Pelawasan semua Dan lihat sayur-mayur Segera orang-orang pada pengen mampir Untuk belanja di pasar Ini sisi kiri ada tokonya Mbak Clara Oh Carla Mbak Carla Ini jembatan Gemah Apa Gemah Gemah Ripah Ini kita di jalan Raya Sarangan Menuju Pelawasan Ini sisi kanan Ada warung jati Depan itu pusat Oleh-oleh Rumah Makan Putra Nirwana Ini yang mau borong Oleh-oleh Di sisi kanan ini Oleh-oleh Kas Magetan Kas Pelawasan Masjid yang cantik Masjid aduha Catnya itu mewah kesannya Pastel coklat Masjid aduha Masjid aduha Ini Pertigaan Getas Anyar Dan banyak makanan Penjual makanan Di kanan kiri ini Banyak penjual bakso Mie Sate Complete ini Gak usah khawatir Kalau perut perut Keroncongan tinggal Lebih lelok Ini kanan ada rumah makan Pawon Sewu Ini ada masjid gaya Turki Menaranya Kayak Turki Ini jalanan agak padat Sore Karena ada Banyak yang turun juga Habis berlibur Pada turun Depan ini Pertigaan Sidorjo Kiri Terminal Panekan Panekan Ya Nah ini si kiri ini aja Kantor Kecamatan Sidorjo Ini Kayak bypass Kalau gak salah ya Jalanin Dulu saya pernah naik bis Itu dibuter nol sini Tembusnya Di Sukomoro Magetan Timurnya kota Kalau Mobil pribadi Lewat sini Lurus aja Jalur sini tuh enak Sebenarnya jalannya mulus Sampai atas Sampai Jumoro Sahu Sana Mulus Jadi dulu temen tuh Solo Kalau dari Surabaya Pulang Dia seneng Lewat sini Daripada Lewat Ngawi Sebelum Sebelum ada Tol Ini kan lurus Kalau dari Mediun Sudah lurus Saja Lurus ini Kalau lewat Mana Ngawi Itu kan Muter Muter ke utara Laut jalur Sini kan lurus Cuman Akan aja Dan pemandangannya Indah Jadi Sering lewat Sini Orang-orang Solo Itu Biasa 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 ini sebelah kanan masjid Barokah Candi Rejo ini sudah masuk Magetan Kota Magetan maksudku Kota Magetan Kota Candi Rejo ini kecamatan ya ada bukesmas Candi Rejo kecamatan mungkin apa desa ya lurus ke Kota Kematiun bilok kiri ke Panekan Candi Sadon Oke Sobat Selmat ini kita telah masuk di jalan Mungin Sidi nanti lampu merah belok kiri jalan di Ponegoro kita akan mampir di jalan Sawu ya ini ada yang mau cari dompet sepatu taswe sembarang yang berkulit-kulit pokoknya di situ ada mau borong-borong kata ini ya oke terima kasih sampai jumpa di video yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton